Jodoh si matuk keranjang jilid 31. Changsan mengerutkan alisnya. Eh ha ha, apakah cinta dapat berubah-ubah, apakah dari cinta akan timbul benci? Mengapa begitu, Mayang? Atau, engkau tidak dapat dan tidak mau memberi penjelasan mengapa cintamu terhadap Leong Ki berubah Kong Chu, cinta tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Padinya aku mengira bahwa dia benar-benar mencinta diriku, akan tetapi setelah aku mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa dia hanya mempunyai cinta nafsu berahi belaka, aku sadar bahwa dia bukanlah pria yang kudambakan menjadi jodohku. Nah, hanya itu yang dapat ku katakan kepadamu, Kong Chu, dan semua jawabku itu adalah sejujurnya seperti yang ku janjikan tadi, sepasang mata pemuda itu bersinar girang mendengar jawaban Mayang, lalu dia berkata. Sekarang datang giliranku untuk menjelaskan mengapa aku ingin mengetahui urusan pribadimu. Begini, Mayang, orang tuaku selalu mendesak aku untuk menikah, akan tetapi aku belum dapat mentaati perintah mereka karena aku belum mendapatkan seorang gadis yang kuanggap cocok untuk menjadi sisihanku, belum ada gadis yang ku cinta. Aku mendengar dari adik Chang Hui, bahwa engkau amat mencinta Enci Chia Kui Hong, Kong Chu, Mayang memotong. Chang San tidak terkejut atau heran mendengar ini. Dari Chang Hui ia sudah tahu bahwa pergaulan antara adiknya dan Mayang amatlah eratnya sehingga mungkin saja Chang Hui menceritakan segala tentang dirinya. Memang benar, Mayang. Akan tetapi seperti kau katakan tadi, cinta tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Aku mencintanya, akan tetapi ia tidak membalas cintaku, dan dengan terus terang ia mengakui bahwa ia mencinta pemuda lain. Aku memaklumi dan mencoba untuk melupakannya, akan tetapi sia-sia belaka. Setiap kali ayah ibu hendak menjodohkan aku dengan seorang gadis, aku selalu menolak karena aku teringat kepada Kui Hong, walaupun aku sudah tidak mengharapkannya lagi. Kemudian munculah engkau, Mayang. Aku seolah melihat Kui Hong dalam dirimu, seolah menemukan pengganti Kui Hong. Aku langsung jatuh cinta padamu, Mayang. Akan tetapi, ketika aku mendengar bahwa engkau adalah tunangan Liong Ki, tentu saja aku mundur dengan penuh kekecewaan dan ketahitan. Kemudian, kemarin aku mendengar dari Chang Hui bahwa engkau tidak bertunangan dengan Liong Ki, maka hidup kembali semangat dan harapanku, Mayang, dan aku sengaja menemuimu untuk bicara sejujurnya. Mayang, aku cinta padamu. Mungkinkah hatiku dan hatimu yang keduanya menjadi korban cinta yang gagal, dapat dipersatukan, kita saling menghibur, saling mengobati dan saling mengisi Mayang tertegun, mukanya menunduk, jantungnya bergebar. Tidak disangkanya sama sekali bahwa Chang San akan membuat pengakuan cinta yang demikian terbuka dan jujur. Di dasar hatinya, ia merasa bangga dan senang karena ia sendiri memang mengagumi pemuda ini. Akan tetapi, bagaimana mungkin ia dapat membalas cinta Chang San? Banyak hal mengenai dirinya yang tidak diketahui pemuda bangsawan itu. Pertama, ia adalah anak Ang Hang Chu, seorang penjahat besar yang amat terkenal. Kedua, ia hidup sebatang kara, seorang gadis miskin dengan seorang ibu yang janda dan tinggal jauh di puncak awan kelabu, di pegunungan Ning Jing San dekat perbatasan Tibet. Dan yang ketiga, ini merupakan hal yang paling gawat, ia memasuki istana keluarga Menteri Chang secara yang curang dan rendah, betapa Leong Ki dan Tiong di bersiasat menolong Chang San sehingga mereka diterima bekerja di situ dan ia terbawa masuk. Semua ini harus ia ceritakan kepada Chang San. Sebelum pemuda itu mengetahui segala hal ini dan mau memaafkannya, bagaimana mungkin ia berani menerima uluran cintanya? Mayang, kenapa engkau diam saja dan hanya menunduk? Pandanglah aku, jawablah. Aku telah bersikap sejujurnya kepadamu, dan ku harap engkau pun bersikap jujur. Aku telah siap andai kata aku harus menderita gagal cinta untuk kedua dan terakhir kali. Kalau engkau memang tidak ada perasaan cinta kepadaku, dan tidak dapat menerima cintaku, katakan saja terus terang, aku tidak akan menyalahkanmu. Engkau seorang gadis yang gagah perkasa dan berilmu tinggi sedangkan aku hanya seorang pemuda yang lemah, Kongcu. Jangan berkata demikian, mayang memotong cepat, mengangkat muka dan memandang dan suaranya agak gemetar, biarpun engkau seorang pemuda sastrawan yang tidak pernah belajar ilmu silat. Namun aku kagum kepadamu, aku menghormatimu dan aku suka padamu, akan tetapi tentang cinta, bagaimana seorang gadis seperti aku ini berani? Bagaikan seekor burung gagak dengan seekor burung lewata. Kongcu, berilah aku waktu beberapa hari. Pernyataan Kongcu ini terlalu tiba-tiba bagiku, tak tersangka-sangka, membuat aku bingung, Changsan mengangkuk dan tersenyum, lalu bangkit berdiri. Baiklah, mayang. Aku juga mengerti bahwa sebagai seorang gadis, tidaklah semudah itu mengaku tentang cinta. Pergunakan waktumu untuk berpikir dan mengambil keputusan, aku tidak tergesa-gesa. Dan kalau engkau merasa sungkan untuk menyampaikannya kepadaku, boleh kau sampaikan lewat adikku Hoi Moi, karena engkau lebih akrab dengannya. Nah, aku harus pergi sekarang. Tidak baik bagimu kalau terlihat orang lain kita berdua saja di sini, pemuda itu meninggalkan Taman dan Mayang mengikuti langkahnya yang tegap dari belakang. Jantungnya berdebar keras. Dia mencintaku. Changsan mencintaku. Demikian hati itu bersorak. Akan tetapi, ia merasa rendah diri, juga merasa khawatir sekali. Bagaimana kalau kelab Changsan mengetahui siapa dirinya lalu memutuskan cintanya? Mengapa tidak tadi saja ia berterus terang? Akan tetapi, sekali berterus terang, ia harus membongkar semua rahasia Liong Kich dan Liong Bi dan tentu terjadi kegemparan. Dan rasanya terlalu berat baginya kalau perasaan bahagia. Karena pengakuan cinta Changsan ini dihancurkan oleh kenyataan tentang dirinya yang membuat Changsan menjauhkan diri. Mengerikan kalau sampai terjadi demikian. Biarlah untuk sementara waktu ini ia menikmati perasaan ini, perasaan bahwa ia dicinta oleh Changsan, pemuda yang diam-diam dikaguminya itu. Malam itu di kamarnya Mai yang tak dapat tidur pulas sampai jauh malam, hanya rebah telentang sambil mi lamun. Setelah akhirnya ia pulas, ia bermimpi indah, bersama Changsan ia berlayar mengarungi samudera luas, berdua saja dan segala kebahagiaan menyelimuti mereka berdua. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Menteri Chang memanggil Liong Ki, Liong Bi dan juga Mai yang menghadap. Kami hari ini akan melaksanakan tugas perjalanan ke utara yang akan memakan waktu kurang lebih satu bulan. Oleh karena itu, keselamatan keluarga kami di sini kami serahkan perlindungannya kepada kalian bertiga. Demikian, pesan pembesar itu yang disanggupi oleh tiga orang pembantunya. Kepergian Menteri Chang membuat Mai yang lebih waspada mengamati gerak-gerik Liong Ki dan Liong Bi, juga Hektok Sian Su yang tinggal di kamar Liong Ki. Akan tetapi mereka bertiga itu tidak memperlihatkan sikap mencurigakan sehingga hatinya merasa lega. Ia pun memesan kepada Chang Hui dan Chin Limang untuk berhati-hati menjaga diri. Mai yang belum berani menceritakan kepada Chang Hui akan pernyataan Chang San kepadanya. Apalagi Chin Miu. Ia bahkan merasa kasihan sekali kepada Chin Miu. Chang Hui pernah bercerita kepadanya betapa Chin Limang mencinta Chang San dan mengharapkan menjadi jodoh Chang San seperti yang diharapkan orang tua pemuda itu, namun Chang San tidak membalas cintanya. Chin Miu adalah seorang gadis yang baik, dan Mai yang merasa kasihan, tidak sampai hati untuk menceritakan tentang Chang San. Malam itu adalah malam keempat semenjak Menteri Chang meninggalkan istananya. Chang Hui dan Chin Limang mengundang Mai yang untuk makan malam di kamar mereka. Dua orang gadis bangsawan ini memang tidur sekamar, sebuah kamar besar dengan dua buah tempat tidur mereka. Makan malam dihidangkan di kamar itu oleh para pelayan yang ditimpin oleh peklan, seorang pelayan kepercayaan Chang Hui. Tiga orang gadis itu makan minum dengan gembira di dalam kamar itu, dilayani oleh peklan yang menuangkan anggur dalam cawan mereka. Karena beberapa malam mereka kurang tidur, mereka merasa letih dan kini mereka menghibur diri dengan minum anggur yang keras namun lembut. Setelah makan dan minum beberapa cawan anggur, pipi mereka menjadi kemerahan dan sikap mereka pun lebih lincah. May yang, mari kau terima pemberian selamat dariku dengan secawan anggur kata Chang Hui sambil memberi syarat kepada peklan yang dengan segap sudah mengisi, kembali cawan mereka dengan anggur dari sebuah guci arak. Air, adik Hui, pemberian selamat untuk apa tanya May yang, tersenyum akan tetapi memandang heran. Chang Hui yang sudah dipengaruhi hawa minuman keras tertawa. Hei hei, ini namanya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. May yang, aku sudah mendengar semua dari sangko tentang kalian. Hei hei, panas rasa kedua pipi May yang mendengar ini dan ia pun mengerling ke arah Chin Nyo dan mencela. Ih, adik Hui kenapa bicara urusan itu, ia merasa tidak enak sekali terhadap Chin Nyo. Ia mengerling dan melihat betapa Chin Nyo tersipu, akan tetapi gadis itu dengan gagah mengangkat cawan araknya dan berkata. May yang, aku pun merasa senang sekali mendengar itu dan aku pun ingin mengucapkan selamat akan tetapi May yang menggeleng kepala dan menghela napas panjang. Terima kasih atas kebaikan kalian, akan tetapi sungguh aku sendiri belum dapat mengambil keputusan dalam hal itu. Nah, mari kita minum untuk keseharan kita bertiga setelah makan selesai BI, mereka minum banyak dan May yang kelihatan lelah dan mengantuk sekali. Beberapa kali ia harus menyembunyikan kantuknya dan menguap di balik telapak tangan. May yang, kalau engkau mengantuk sekali, rebahlah dulu di pembaringanku, kata Chin Nyo. May yang bangkit. Sebaiknya aku kembali ke kamarku saja, akan tetapi ketika ia bangkit berdiri, tubuhnya terhuyung dan cepat Chin Nyo merangkulnya dan membimbingnya ke pembaringannya. Engkau kelihatan pusing, tidurlah dulu di sini. May yang tidak membantah karena memangnya merasa betapa kepalanya berat dan matanya sukar dibuka lagi, demikian hebat rasa kantuk menguasainya. Begitu ia merebahkan diri, tanpa membuka sepatu dan baju luar, ia pun sudah tidur pulas. Chin Nyo dan Chang Hui saling pandang. Mereka juga merasa lelah dan mengantuk, dan mereka juga tadi minum banyak anggur. Akan tetapi, mereka tidaklah selelah May yang. Mereka lalu memerintahkan peklan memanggil pembantu dan membersihkan meja makan. Setelah para pelayan pergi, Chang Hui berkata, Kasihan sekali May yang, tentu ia selama beberapa hari dan malam ini tidak pernah mengasuh dan kini tertidur saking kelelahan. Sebaiknya biarkan ia tidur di tempatku malam ini, dan aku yang tidur di kamarnya. Kasihan kalau ia harus dibangunkan dan disuruh pindah kamar, kata Chin Nyo dan Chang Hui mengangguk setuju. Chin Nyo dan Chang Hui mengangguk setuju. Kemudian Nyami lepaskan sepatu dan pakaian luar, meniup padam lampu penerangan dan merebahkan diri di tempat tidur May yang karena ia pun merasa lelah dan mengantuk akibat nimum anggur terlalu banyak. Pedangnya ia letakkan di bawah bantal untuk bersiapan. Jauh lewat tengah malam, sesosok bayangan hitam yang mukanya tertutup kain hitam, menyelinap ke kamar may yang, dengan mudah mencoklah daun jendela dan bayangan itu menyelinap masuk, menutupkan kembali daun jendela. Gerakannya demikian gesit dan ringan, dan tidak terdengar apa-apa lagi dari dalam kamar itu sejak dia menyelinap masuk sehingga para petugas yang melakukan ruang de malam tidak melihat atau mendengar sesuatu. Menjelang pagi, daun pintu kamar itu dibuka dari dalam, bayangan hitam itu menyelinap keluar dan beberapa kali loncatan saja dia pun setelah tadi menutupkan kembali daun pintu kamar. Kini, kalau ada orang menempelkan telinganya di daun pintu, tentu dia akan mendengar lapat-lapat suara orang menangis sesenggukan dari dalam kamar itu. May yang membuka matanya, terkejut dan heran melihat dirinya rebah di atas pembaringan dalam kamar Chang Hui dan Chin Neo. Cepat ia bangkit duduk dan melihat Chang Hui juga agaknya baru saja terbangun, ia meloncat turun dan menghampiri pembaringan gadis itu. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidur di sini? Tanyanya sambil menekan-nekan kedua pelipis kepalanya karena masih terasa agak pening. Tidak apa-apa, May yang. Hanya semalam engkau terlalu lelah atau terlalu banyak minum sehingga ketika rebahan di situ engkau terus pulas dan kami biarkan sampai pagi ini, Hmm, tidak mungkin ia tertidur pulas karena kelelahan atau hanya karena minum anggur. May yang menjadi curiga sekali dan menoleh ke kanan-kiri. Mana adik Chin Neo tanyanya? Melihat engkau pulas di pembaringannya, ia tidak tega untuk menggugahmu, dan ia memhiarkan engkau tidur di pembaringannya, sedangkan ia sendiri pergi tidur di kamarnya, May yang terlalak, mukanya berubah pucat. Ia sudah curiga. Tidak mungkin rasanya ia ngantuk hanya karena minum anggur, juga tidak mungkin ia sedemikian lelahnya sampai tidur semalam suntuk tanpa bangun sebentar pun. Pasti ada hal yang tidak beres, pikirnya. Dan kini Chin Neo tidur di kamarnya. Selaka katanya dan sekali berkelebat ia sudah berlari keluar dari kamar itu, menuju ke kamarnya. Hari masih pagi sekali, lampu-lampu penerangan masih belum dipadamkan karena di luar masih gelap. Ia tiba di depan kamarnya dan membuka daun pintu yang ternyata tidak terkunci dari dalam. Jantungnya berdebar penuh ketegangan. Kamar itu gelap, remang-remang saja mendapat penerangan dari lampu luar kamar. May yang menahan jeritnya ketika ia melihat tubuh yang tergantung di sudut kamar. Tubuh Chin Neo. Lehernya terikat kain ikat pinggang dan tubuh itu tergantung dari tihang. Sekali melompat, may yang sudah menyambar pedang Chin Neo yang berada di atas pembaringan, lalu melompat ke atas tangan kanan memondong tubuh yang tergantung, tangan kiri membabat ikat pinggang di atas kepala gadis itu. Ia melompat turun lagi sambil memondong tubuh yang masih hangat itu. Ketika ia merebahkan tubuh itu dan melepaskan ikatan pada leher, hatinya terasa lega. Biarpun tinggal satu-satu, Chin Neo masih bernapas. Cepat ia mengurut sekitar leher gadis itu, perlahan-lahan dan menotok beberapa jalan darah di tengkuk dan kedua pundak. Gadis itu kini terlegah engah dan pernapasannya mulai pulih. May yang membuka daun jendela sehingga lampu yang tergantung di luar jendela menyorot ke dalam kamar. May yang kembali menghampiri Chin Neo yang sudah sulman. Gadis ini membuka matanya dan melihat may yang duduk di tepi pembaringan ia menangis terisak-isak. May yang sudah melihat keadaan gadis itu. Pakainya tidak karuan, hampir kelanjang dan di atas cilam kasur yang putih bersih nampak noda darah. Biarpun dia masih gadis, namun May yang sudah cukup dewasa untuk dapat menduga apa yang telah terjadi atas diri gadis itu. Chin Neo telah diperkosa orang. Dan yang lebih jelas lagi, ada orang memasuki kamarnya dengan maksud memperkosa dirinya, akan tetapi yang menjadi korban bukan dirinya, melainkan Chin Neo yang kebetulan bertukar tempat tidur dengannya. Adik Chin, siapa yang melakukannya? Katakan, siapa yang melakukan ini kepadamu tanyanya lirih. Tangis Chin Neo semakin menjadi-jadi, dan May yang memeluknya, berbisik di dekat telinganya. Adik Chin, demi Tuhan, aku yang akan membalaskan penghinaan ini, aku bersumpah. Jahanam itu sebenarnya mengarah diriku, akan tetapi engkau menjadi korban. Sekarang hentikan tangismu, urusan ini hanya diketahui oleh kita berdua saja. Aku berjanji akan menutup rahasia ini, bahkan adik Rui juga tidak perlu tahu. Nah jangan menangis lagi, cepat bereskan pakaianmu, aku akan membersihkan pemberingan. Chin Neo maklum bahwa itulah jalan satu-satunya kecuali kalau ia membunuh diri. Biarpun ia mati membunuh diri sekalipun, dirinya tidak akan menjadi bersih, bahkan dengan membunuh diri, maka semua orang tentu akan dapat menduga apa yang telah terjadi dan ia akan dibicarakan orang, namanya akan tercemar. Ia harus mencuci Aib ini dengan darah orang yang telah menodainya, sementara itu, ia menanggung Aib dengan diam-diam tak diketahui orang lain kecuali Mayang, gadis yang berjanji hendak membalas dendam ini. Maka, ia lalu menghentikan tangisnya, masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri, merapikan kembali pakaiannya sedangkan Mayang cepat membersihkan tempat tidur, dan menghilangkan bekas-bekas yang dapat mencurigakan hati orang lain. Ketika Chang Hui tiba di situ dan mengetuk pintu kamar, semua telah beres dan Chang Hui disambut oleh Mayang dan Chin Niu yang sudah dalam keadaan rapi. Apakah yang telah terjadi? Chin Niu, kenapa engkau kelihatan pucat Chang Hui segera menegur? Ah, tidak ada apa-apa, adik Kui. Tadi aku hanya salah duga. Karena terbangun di kamarmu, aku menduga telah terjadi hal-hal yang mencurigakan. Dan aku menggedor kamar ini sehingga adik Chin terkejut disangkainya terjadi hal-hal yang hebat. Benar aku kaget oleh kedatangan Mayang secara mendadak di pagi buta, kata Chin Niu yang sudah dapat bersikap wajar. Ketika mendapat kesempatan bicara 4 metu dengan Chin Niu, Mayang minta keterangan dari gadis itu. Sekarang ceritakan, apa yang telah terjadi, dan siapa yang telah melakukan perbuatan terkutuk itu. Adik Chin, kamar itu gelap, aku terbangun dan tak mampu bergerak. Aku hampir pingsan karena menderita penghinaan itu, Mayang. Aku tidak dapat melihat muka orang itu, selain gelap juga mukanya tertutup kain hitam. Dia pun tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Aku sendiri tidak dapat mengeluarkan suara karena tertotok. Kemudian, dia membuka daun pintu dan menyelingap keluar, seperti iblis saja gerakannya, cepat sekali, dan setelah aku mampu terbebas dari totokan, aku lalu-lalu, lalu, Chin Niu menutupi muka dengan kedua tangannya. S-S-T-T-T, tenangkan hatimu, M-C-C-Cin. Ingat, engkau harus dapat menyimpan rahasia dan kuatkan hatimu. Sekarang ini pikiranmu harus selalu dipusatkan untuk membalas dendam kepada orang itu sehingga tidak kau bayangkan lagi peristiwa itu, tidak membayangkan kehanjuran hatimu. Untung aku datang tidak terlambat. Kalau terlambat, tentu semua orang akan mengetahui. Percayalah, engkau menjadi korban karena diriku, maka aku bersumpah untuk membalaskan dendamu ini, adik Chin. Terima kasih, Mayang. Akan tetapi kalau bisa, aku, aku ingin membunuhnya dengan kedua tanganku sendiri. Chin Niu meraba gagang pedang dan matanya mengeluarkan sinar penuh dendam. Mayang mengangguk. Mudah-mudahan aku akan dapat menangkapnya. Akan tetapi, satu hal yang ingin aku mendapat penjelasan darimu. Yakin benarkah engkau bahwa Jahanam itu bukan seorang yang berperut gendut sinima menundukan mukanya yang berubah merah padam lalu pucat, dan ia menggelah kepalanya, tidak tahu mengapa Mayang bertanya demikian, dan ia pun malu untuk bertanya. Mayang mengangguk-angguk lagi dan mengepal tinju. Biarpun tadinya ia ragu-ragu, namun kini ia merasa bahwa tidak ada orang lain lagi yang patut dicurigai kecuali Simki Liong atau Liongki. Bukankah Liongki pernah mencoba untuk merayunya, mengajaknya berbuat mesum? Dan pemuda itu memang pernah menjadi seorang sesat dan jahat. Kini agaknya dia bukan bertobat dan kembali ke jalan benar, melainkan kumat kembali. Biarpun belum ada bukti kuat, namun ia akan menyelidiki sampai tuntas. Tadinya timbul juga persangkaannya bahwa kakek gendut-gundul yang diaku sebagai guru oleh keliong itu yang melakukannya, namun keyakinan Chin Mio bahwa pemerkosannya itu tidak gendut, membuat dugaannya kembali kepada Liongki. Akan tetapi, tentu saja tanpa bukti ia tidak mungkin dapat menuduh pemuda itu begitu saja, dan bagaimanapun juga, tentu Liongki akan menyangkal. Lalu tiba-tiba matanya bersinar-sinar. Di kamarnya itu gelap, dan selain si pemerkosa, juga Chin Mio yang tertotok tidak pernah dapat mengeluarkan suara. Besar sekali kemungkinannya, si pemerkosa pun tidak tahu bahwa yang diperkosa bukan ia melainkan Chin Mio. Ia harus dapat mempergunakan akal untuk memancing, bersikap seolah-olah ia yang diperkosa dan ia menerima perlakuan ini sebagai hal yang telah terlanjur. Ia akan pura-pura menuntut pertanggungan jawab, hanya untuk memancing pengakuan Liongki bahwa dialah pemerkosa itu. Adik Chin, harap kau tenangkan hatimu. Aku pasti tidak akan mau sudah sebelum Jahanam itu dapat ku tangkap dan ku seret di depan kakimu. Hanya saja, hal ini harus dilakukan dengan diam-diam, tidak menimbulkan keributan agar rahasia ini jangan sampai bocor. Kau setuju, bukan Chin Mio menganggu pasrah. Dalam keadaan seperti itu, hanya mayang satu-satunya orang yang dipercayanya, satu-satunya orang yang dapat diharapkannya Onolodewe, Kazet Onoloma yang tidak memberitahukan dugaannya itu kepada Chin Mio. Hal itu bahkan akan berbahaya sekali. Ia belum mempunyai bukti, dan kalau sampai Chin Mio mendengar kemudian langsung nekat menyerang Liongki, tentu siasatnya akan gagal. Liongki akan menyangkal dan tidak ada bukti atau saksi yang akan dapat membuka rahasianya. Juga tidak mungkin dapat memancing pengakuan Liongki di dalam isana itu. Kalau sampai terjadi keributan, tentu semua orang akan mengetahuinya. Besok pagi-pagi ia akan mengajak Liongki keluar kota dan bicara di tempat sunyi, memancing pengakuan Liongki sebagai pemerkosa malam itu. Hatinya diliputi penuh. Ketegangan. Bagaimanapun juga, harus ia akui bahwa Liongki memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Kalau ia hanya nekat mengandalkan kepandayannya, sukarlah mengalahkan pemuda itu. Apalagi kalau ada Liongki yang membantunya, lebih-lebih lagi kakek gendut yang diakuinya sebagai guru itu. Ia harus berhati-hati. Kalau terpaksa, ia akan nekat mengamuk, kalau perlu berkorban nyawa. Karena gelisah membayangkan percakapannya dengan Liongki esok hari malam itu Mayang merasa tegang dan untuk renang hilangkan ketegangan hatinya, ia pun memasuki taman mencari angin dan udara segar. Belum lama ia berada di situ, ia mendengar langkah kaki dan munculah changsan. Agaknya pemuda ini memang hendak memberi waktu kepadanya untuk berpikir dan mengambil keputusan. Buktinya sejak pengakuan cintanya itu, sepekan telah lewat dan changsan tidak pernah menemuinya, seolah pemuda itu sengaja bersembunyi saja untuk memberi kesempatan kepadanya untuk berpikir. Mayang, oh, Kongcu Mayang berkata, agak gugup karena tadi ia sedang melamun dengan hati yang tegang. Silakan, Kongcu, katanya sambil bangkit berdiri, dengan tangannya mempersilahkan pemuda itu duduk di atas bangku. Mayang, sudah cukupkah waktu yang ku berikan kepadamu untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan? Aku selalu menanti jawabanmu, Mayang, Mayang menunduk. Ah, andai kata tidak terjadi peristiwa malapetaka yang menimpa diri Chin Neo, agaknya tidak akan sukar baginya untuk menjawab. Kini ia sudah tahu dari sikap Chin Neo bahwa gadis itu merelakan ia menerima cinta kasih changsan seperti yang dilihat dan didengar ketika ia dan kedua orang gadis bangsawan itu makan bersama malam itu. Akan tetapi kini hatinya sedang risau, dan ia merasa bahwa bukan saatnya yang baik untuk bicara tentang cinta, kasihan. Chin Neo yang menjadi korban karena dirinya. Dan Chin Neo juga tahu akan hal itu, bahwa karena ia tidur di kamar Mayang maka malapetaka itu menimpa dirinya. Dan gadis itu sepatah kata pun tidak pernah mengeluarkan penyesalan kepadanya. Ia merasa seperti berhutang budi kepada Chin Neo. Kalau saja Chin Neo tidak kasihan melihatnya dan membiarkan ia tidur di pembaringan gadis itu, kemudian Chin Neo yang mengalah dan tidur di kamarnya, tentu tidak akan terjadi malapetaka itu menimpa dirinya. Kongcu, aku masih bingung sekali. Pernyataan Kongcu itu merupakan hal yang terlalu besar bagiku, sehingga bingung aku menghadapinya, sukar untuk mengambil keputusan, changsan, mengerutkan alisnya. Mayang, aku telah bersikap jujur dan aku hanya mengharapkan kejujuranmu pula. Andai kata engkau tidak mempunyai perasaan sayang sedikitpun kepadaku dan karenanya tidak dapat membalas cintaku, katakan saja terus terang. Aku tidak akan marah, tidak akan menyesal kepadamu, hanya menyesali diri sendiri yang tiada untung. Aku, tidak ingin engkau membalas cintaku hanya karena merasa berhutang budi, atau hanya karena kasihan. Sungguh, Mayang, aku menghendaki kejujuran dalam urusan cinta, karena hal ini menyangkut sisa kehidupan kita sampai akhir hayat. Mayang merasa terharu. Pemuda ini memang hebat. Biarpun tidak pernah mau mempelajari ilmu silat, namun bijaksana dan wawasannya jauh dan mendalam, dan ia merasa yakin bahwa pemuda seperti ini akan menjadi suami yang baik, men, jadi ayah yang bijaksana. Sama sekali tidak, Kongcu. Aku tidak akan bersikap tidak jujur dalam hal ini, akan tetapi, terus terang saja, aku sedang menghadapi persoalan yang amat sulit dan yang tak dapat ku ceritakan kepada siapapun juga, bahkan kepadamu pun belum saatnya ku ceritakan. Percayalah kepadaku, Kongcu. Aku menanggapi pernyataanmu itu dengan setulus hatiku, dan Sudah pasti akan tiba saatnya aku akan memberi jawaban keputusanku. Harap Kongcu bersabar sampai beberapa lama lagi. Aku harap Kongcu yakin bahwa aku tidak mempermainkan Kongcu, aku bersungguh-sungguh dalam hal ini. Maukah Kongcu memberi waktu lagi kepadaku dan sebelum aku memberi jawabanku, Kongcu tidak akan bertanya sesuatu titik. Hem, sampai kapan, Mayang? Sampai berapa lamanya? Aku seorang manusia biasa, dan menunggu merupakan pekerjaan yang amat berat. Maafkan aku, Kongcu. Tunggulah sampai aku menyelesaikan urusan pribadiku, mudah-mudahan tidak lama lagi. Kelak kalau sudah tiba saatnya aku memberi jawaban, semua persoalan ini akan ku jelaskan kepadamu dan aku yakin bahwa engkau akan membenarkan sikapku sekarang ini, Kongcu, Changsan tersenyum. Mayang, setidaknya, aku merasa terhibur dengan penguluran waktumu ini. Andai kata engkau menulak, sudah pasti engkau tidak akan mengulur waktu. Ini aku yakin. Jadi, dengan mengulur waktu, berarti aku mempunyai harapan. Begitu, bukan wajah Mayang berubah kemerahan dan ia pun tersenyum, lalu mengangguk. Mudah-mudahan begitu, Kongcu, haha, wajahmu menjadi merah seperti bunga mawar tersinar matahari pagi. Biarlah, aku tidak akan membuat engkau merasa canggung, Mayang, dan tidak akan mengganggumu lagi. Aku berjanji bahwa selama engkau belum memberikan sendiri jawabanmu kepadaku, aku tidak akan mengganggumu lagi dengan pertanyaan dan desakanku. Selamat malam, Mayang. Selamat malam, Changkongcu. Setelah Changsan meninggalkannya, Mayang semakin termenung. Bermacam pikiran menggeluti pikirannya. Membuat ia merasa pusing. Jelas ia akan merasa berbahagia kalau sampai di persunting Changsan sebagai istrinya. Betapa akan mudahnya mencintai seorang pemuda seperti itu. Memang sejak pertama kali bertemu, ia sudah merasa suka dan kagum, dan dua perasaan itu mempunyai garis lurus menuju ke arah cinta kasih. Apalagi dengan adanya ulah Sim Kiliong, pemuda yang tadinya telah menjatuhkan hatinya. Kekecewaan dan penyesalan hatinya melihat ulah Sim Kiliong seolah kini hilang nyerinya, terobati oleh kasih sayang Changsan, walah hanya baru dapat ia nikmati melalui pandang mata pemuda itu, melalui tutur katanya dan pengakuan cintanya sebetulnya, ia merasa berbahagia sekali. Baru saja kehilangan cintanya yang dikecewakan oleh Sim Kiliong, ia telah memperoleh penggantinya yang jauh lebih baik. Dabetapa menyedihkan nasib Chin Miu. Baru saja Chin Miu mengalami patah hati karena cintanya ditolak oleh Changsan, kini tertimpa malapetaka yang hampir saja membuat ia membunuh diri. Ma yang menghela napas panjang dan melamun di dalam taman itu sampai malam. Entah berapa jam ia berada di taman itu, melamun dan memandang bulan sepotong yang sudah keluar dan cukup tinggi, membuat suasana di taman itu indah sekali. Akhirnya dengan malas-malasan ia bangkit berdiri untuk kembali ke kamarnya. Akan tetapi, ketika ia berjalan perlahan-lahan menyelinap di antara pohon-pohon bunga, tiba-tiba ia melihat dua bayangan hitam berkelebat di luar taman. Sesosok bayangan lari menuju ke kamar Chang Hui dan Chin Miu, sedangkan sesosok lagi lari menuju ke kamar Changsan. Berdebar rasa jantung Ma yang melihat bayangan-bayangan itu. Tentu keselamatan Changsan dan dua orang gadis itu terancam. Sejenak hati Mai yang menjadi bimbang. Siapa yang harus ditolongnya lebih dahulu? Akan tetapi dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba saja menyelinap akan yang dianggapnya amat baik untuk menggagalkan niat buruk dua sosok. Bayangan itu. Ia lari ke gudang peniimpanan jerami untuk ransum kuda dekat kandang kuda dan dibakarnya setumpuk jerami yang berada di luar gudang. Karena jerami itu sudah kering benar, sebentar saja api berkobar. Kebakaran-kebakaran Mai yang berteriak-teriak sambil memukuli canang tanda bahaya yang tergantung dekat kandang. Sebentar saja gegerlah ketika semua orang berlarian keluar. Mai yang sendiri sudah cepat berlari, pertama-tama ia lari menuju ke kamar Chang Hui dan Chin Miu karena ia amat mengkhawatirkan nasib dua orang gadis itu. Ia masih sempat melihat sesosok bayangan hitam melompat keluar mi lalui jendela kamar itu. Ia mencoba untuk mengejar, namun bayangan itu dengan gesitnya sudah menghilang di balik wungan rumah. Ia melompat memasuki kamar dan cepat menutup hidungnya karena tercium bau harum yang aneh. Tahulah ia bahwa kamar itu telah dipenuhi asap pembius. Ia menyambar selimut, dikebut-kebutkan selimut itu mengusir asap dan membuka pintu kamar. Asap itu pun cepat terbang pergi melalui lubang jendela dan pintu. Ketika ia menghampiri dua orang gadis itu, ia melihat mereka sudah tidur pulas atau pingsan, tentu terpengaruh asap pembius yang harum seperti dupa itu. Ketika ia teringat akan changsan, ia pun cepat meloncat keluar lagi dan lari ke kamar pemuda itu. Ia menarik napas legami lihat pemuda itu tertidur sambil duduk di kursinya, meletakkan kepala di atas meja. Agaknya pemuda itu tadi belum tidur ketika bayangan hitam meniupkan asap pembius ke kamarnya sehingga ia tertidur di atas kursinya. Seperti juga di kamar dua orang gadis tadi, mayang mengusir asap melalui jendela dan pintu kamar. Beberapa orang pengawal muncul dan merasa terbatuk-batuk ketika hendak memasuki kamar. Melihat mayang mengebut-ngebutkan selimut mengusir asap yang baunya. Harum menyesakan dada, mereka bertanya apa yang telah terjadi. Nih hiap, apakah yang terjadi titik? Entah, ada kebakaran dan rupanya ada penjahat masuk melepas asap beracun untuk memius Chang Kong Chu. Tiba-tiba muncul Liong Ki dan Liong Bi. Mereka kelihatan kaget dan tegang, dan ketika melihat mayang di luar kamar Chang San, Liong Ki berkata, Wah, di kamar Nona Chang Hui dan Nona Teng Chin Nyo juga penuh asap, tapi sudah ku bersihkan bersama para pengawal. Liong Bi juga berkata, api yang membakar gudang sudah dapat kami padamkan. Apalah yang terjadi di sini, mayang-mayang pura-pura bersikap biasa saja walaupun di dalam hatinya, keras dugaannya bahwa dua sosok bayangan hitam yang tadi memasuki kamar Chang San dan kamar dua orang gadis itu adalah dua orang yang kini berbicara dengan sikap seperti orang yang ikut berjasa itu. Hmm, rupanya ada dua orang maling hina yang mencoba untuk mencuri barang berharga di kamar Chang Kong Chu dan kamar kedua orang Nona itu, kata mayang sambil memandang kepada mereka. Heran sekali, bagaimana gudang itu dapat terbakar tanpa ada yang mengetahuinya, kata Liong Bi. Penjaga hanya mendengar suara gaduh dan melihat bahwa jerami di luar gudang itu sudah terbakar besar, kalau begitu, tentu ada orang ketiga yang membakarnya, kata pula mayang, tentu saja ia tahu benar karena yang membakarnya adalah ia sendiri. Bagaimanapun juga, hatinya lega bahwa siasatnya itu telah menyelamatkan Chang San, Chang Hui dan Chin Miu. Kalau ia tidak melakukan siasat membakar jerami itu, bagaimana mungkin ia melindungi ketiganya? Omi Tohut, apakah yang terjadi sampai ribut begini terdengar suara orang dan nampak hektok Siansu menghampiri mereka, dan kakek gendut ini menggosok-gosok matanya seolah baru bangun dari tidurnya? Mayang memandang kepada kakek itu dan sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi, ia dapat melihat betapa kulit yang hitam kehijauan itu tidak wajar, dan ia dapat menduga bahwa tentu kakek ini memiliki ilmu sesat yang amat berbahaya. Ada tiga penjahat besar menyusup masuk ke dalam isana keluarga Chang ini, kata mayang sambil menatap tajam wajah kakek itu. Omi Tohut, mana penjahatnya yang begitu berani kalau kita baru terbangun setelah semua selesai, tentu para penjahatnya telah lama menyingkir, kata mayang dengan suara mengejek. Kemudian, setelah menyuruh seorang pengawal yang dipercayanya membangunkan Chang Kong Chu dan memberi keterangan apa yang telah terjadi, mayang menghampiri liongki yang berdiri agak menyendiri, kemudian ia berbisik, Besok pagi jam delapan aku menunggumu di danau. Aku ingin bicara urusan penting antara kita, liongki memandang heran, akan tetapi mayang tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menjawab karena gadis itu sudah melangkah pergi menuju ke kamar Chang Hwi Da Chin Niu. Dua orang gadis itu pun sudah sadar dan dikerumuni para pelayan yang tadi terbangun dan ikut panik. Melihat mayang, kedua orang gadis itu lalu menyuruh pergi semua pelayan. Setelah mereka hanya bertiga saja di kamar itu, Chang Hwi segera bertanya kepada mayang. Mayang, apa yang telah terjadi? Menurut para pelayan, kamar ini tadi penuh asap pemius dan kami berdua pingsan, dan katanya di gudang ada kebakaran. Mereka mendengar katanya ada dua atau tiga orang penjahat menyelundup masuk ke istana. Juga katanya kamar sangko dipenuhi asap pemius seperti kamar kami. Benarkah itu? Apa yang sesungguhnya terjadi? Terima kasih telah menonton!